Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Maju Sumanto akan membahas soal trigonometri kembali Tetapi di sini, di pembahasan soal yang ketiga, saya akan mengkombinasikan soal-soal dengan materi pertidaksamaan Saya ambil soal-soalnya ini dari soal-soal SBM PT, dan saya akan bahas Oke, ini adalah sedikit tentang saya, bisa dibaca Kita langsung saja Masuk kepada materinya Oke, di sini saya punya soal Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2 min sin theta per cos theta Kurang dari sama dengan cos theta per sin theta Untuk, oke di sini ada kesalahan, seharusnya bukan x, tetapi theta Untuk theta di interval 0 sampai pi per 2, ataupun theta-nya di kuadran berapa? 1 teman-teman Oke, kita bahas langsung Oke, ini adalah soal yang ditanyakan Atau informasi yang diberikan 2 min sin theta per cos theta itu diberada Atau nilainya kurang dari cos theta per sin theta Apa yang harus kita lakukan adalah memindahkan ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri Sehingga kita mendapatkan ini Nah, setelah itu Yang saya lakukan yang saya lakukan adalah menyamakan penyebut dari ruas sebelah kiri ini Sehingga saya mendapatkan 2 sin theta dikurangi cos theta per sin theta per sin theta kali cos theta itu kurang dari sama dengan 0 Nah, kemudian yang saya lakukan di sini adalah Yang saya lakukan berikutnya adalah Mengeluarkan tanda minus dari sin kuadrat dan cos kuadrat Sehingga saya mendapatkan ini 2 sin theta dikurangi dalam kurung sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per sin theta kali cos theta kurang dari sama dengan 0 Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu hasilnya sama dengan 1 teman-teman Sehingga saya mendapatkan ini Nah, tetapi untuk memenuhi pertidak samaan ini Apa yang harus kita lakukan adalah Pembilangnya haruslah negatif Sehingga kita bisa memilih bahwa 2 sin theta dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0 Nah, mungkin teman-teman kena bingung ya Kenapa sih saya bisa menyimpulkan dari sini Sehingga ini gitu ya Nah, kita lihat tadi Thetanya berada di interval berapa teman-teman Thetanya itu berada di interval 1 Sorry, bukan interval, kuadrat 1 Kuadrat 1 dia itu berkutat di nilainya antara 0 sampai 1 Sehingga kita bisa mengalihkan ini ke sebelah kanan Begitu saja Sehingga kita mendapatkan 2 sin theta dikurangnya 1 kurang dari sama dengan 0 Sehingga kita mendapatkan Satunya saya pindahin dulu ke sebelah kanan ceritanya Kemudian duanya saya pindahin lagi ke sebelah kanan Sehingga saya mendapatkan sin theta kurang dari sama dengan 1 per 2 Nah, himpunan penyelesaian pada interval atau kuadrat 1 adalah Theta yang berada di interval 0 sampai pi per 6 Maksudnya apa? Kan tadi dibilang bahwa Kita bisa lihat di sini Bahwa sin theta nya itu harus kurang dari setengah Tapi harus di kuadrat 1 juga Maka di kuadrat 1 yang memenuhi adalah Dari 0 sampai pi per 6 Begitu teman-teman Untuk soalnya Kita ke soal berikutnya Yaitu Oke Jika x berada di interval 0 sampai 2 pi Maka nilai-nilai x yang memenuhi pertidak samaan trigonometris Dari sin x plus Sorry ini ada kesalahan penulisan kembali Sin x plus pi per 3 Ditambah sin x minus pi per 3 Lebih dari sama dengan 1 per 2 Nah Seperti biasa Kita harus mempermudah pertidak samaan ini Agar kita bisa melihat nilai-nilai x Berapa saja yang memenuhi pertidak samaan ini Oke Kita bisa lihat di sini bahwa Penjumlahan antara sinus itu bisa kita Jabarkan menjadi bentuk lain Seperti identitas sinus yang Saya bahas di video sebelumnya teman-teman Menjadi seperti ini Bahwa 2 sinus setengah Dikali x plus pi per 3 Ditambah x minus pi per 3 Dikali cosinus setengah X plus pi per 3 Dikurangi x minus pi per 3 Lebih dari sama dengan pi per 3 Nah Bentuk yang saya lingkarin ini bisa kita sederhanakan Menjadi bentuk lain Yaitu 2 sin x Kali cos pi per 3 Nah setelah itu Kita bisa merubah Cos pi per 3 nya menjadi nilai Sebuah nilai yaitu setengah Sehingga kita mendapatkan 2 sin x dikali setengah Lebih besar sama dengan setengah Begitu teman-teman Nah setelah itu apa yang harus kita lakukan adalah 2 sin x setengah Lebih besar sama dengan setengah Sehingga kita bisa sederhanakan kembali Menjadi sin x lebih besar daripada setengah Nah Di kuadrat 0 sampai 2 pi Dimana sin x yang lebih besar setengah Berada pada interval Pi per 6 Atau 30 Oke Sampai interval 150 Atau 5 pi per 6 Maka nilai x yang menuhnya adalah Berada di interval Pi per 6 Sampai 5 pi per 6 Oke Demikian penjelasan dari saya See you next time Bye